Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 Januari 2022, Jumat, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Disusun oleh Frater Innofono SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 12 sampai 16. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan ia berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Sehat itu butuh perjuangan. Hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Menjadi penderita kusta pada zaman Yesus seringkali dipandang sebagai kutukan dari Allah. Stigmatisasi ini sering membuat penderita semakin mengalami beban yang lebih besar. Namun hal yang menarik dari kisah ini adalah adanya kemauan dari si kusta untuk mengalami kesembuhan. Iman yang besar menghantarnya pada pertemuan dengan Yesus. Karena iman yang besar, ia pun mengalami kesembuhan. Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Penderitaan fisik maupun batin akan selalu kita alami selama hayat di kandung badan. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup kita penuh perjuangan. Perjuangan itu termasuk dalam usaha diri untuk mencapai kesembuhan. Kesembuhan fisik maupun batin tidak dapat terjadi Bila kita tidak berjuang mencari jalan menuju kesembuhan. Keyakinan diri untuk sembuh Mesti ditunjukkan dengan perjuangan Sebab iman juga menuntut adanya perjuangan. Karena itu, bila kita sakit Pergilah ke dokter Pergilah mencari pertolongan Janganlah berhenti berjuang Ya Allah Kuatkanlah kami selalu dalam berjuang Semoga perjuangan kami Membebaskan kami dari segala sakit dan derita Yang kami alami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledeloro.org Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu Terima kasih